Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Arizona Multimedia Entertainment Kali ini kita sudah kedatangan tamu nih ya Tamu spesial Di channel saya Bang Iman Halo Bang Iman Halo, halo, halo Bang Iman ini lawyer nih Lawyer profesional Alhamdulillah Ya, lawyer profesional Sudah malah melintang lah Kebetulan teman kuliah nih Nah, Bang Iman Mau nanya nih Bang Iman Yang pertama Apa sih namanya Perjanjian perkawinan pisah harta? Ya, itu namanya Perjanjian perkawinan Dibuat sebelum perkawinan biasanya Yang digunakan untuk Memisahkan harta antara Perepuan dan laki-laki Ini kan yang antara suami dan istri Kalau dibilang Itu seakan-akan Perbuatan yang Melindungi aset masing-masing Enggak Itu hanya mengamankan saja Nah, tapi hari ini Sekarang ini Sebenarnya Sudah ada perjanjian perkawinan Yang dibuat setelah perkawinan Oh, ada ya? Sudah boleh Terus pertanyaan kedua nih Itu bisa dilakukan Baik muslim maupun non-muslim ya? Oh iya Bisa ya? Bisa, bisa Di pengadilan agama dan di PN Oh enggak Itu sebenarnya dibuat di luar konteks Peradilan Oh, di luar konteks Di luar konteks KUA atau perjalanan sipil Itu dibuat tersendiri Dibuat tersendiri Dibuat tersendiri Atau perjanjian peranikah itu Atau perinat itu Dibuat Dihadapan KUA Atau setelah sipil Enggak Itu dibuat terpisah Baik itu mau dibikin Sebelum dilaksanakannya perkawinan Pasti sudah perkawinan Boleh-boleh aja Oke Nah, itu tuh perlu saksi gak Untuk membuat itu? Ya, ke notaris kan Oh, ke notaris Ya Harus ke notaris ya? Notaris Supaya kuat Nanti kemudian hari Memang harus ke notari Wajib Akte notaris Iya, karena memang di Akte notaris sendiri Memang ada Akte yang dibuat Untuk seperti Yang perinat-perinat tadi itu Oke Pertanyaan ketiga nih Bang Iman Ketika suami istri itu Melakukan perjanjian perkawinan Untuk pisah harta Ya Bagaimana dengan harta Yang didapat Selama perkawinan Ya, kalau yang dapat Perempuan itu punya Persi perempuan Yang dapat laki-laki Itu persi laki-laki Sesuai nama Yang di Suratnya Ya, misalnya Mobilnya atas nama si Perempuan Itu mobilnya si perempuan Rumah atas nama Atas nama si perempuan Ya rumah si perempuan Oke Jadi Tidak ada Gondogini Ya, kalau cerai Sudah masing-masing Sudah otomatis ya? Otomatis Romantis Sudah Kalau sudah Mohon maaf Terjadi cerai Otomatis Otomatis Oke Jadi berbeda Dengan harta Gondogini Berbeda Kalau tidak ada Perjalanan Perkahwinan Maka terjadi Percampuran harta Percampuran harta Apabila terjadi Percampuran harta Ya, maka otomatis Harta yang didapat Selama perkawinan Itu merupakan Bagian dari Gondogini Dan harus Ketika ada Jadi perceraian Kalau harta Gondogini Ya, tentu saja Ada banyak metode Tapi yang paling Biasa kita lakukan kan Tentu melalui Pengadilan Agama Atau pengadilan Umum Bagian Muslim Untuk Diputuskan Mengenai Gondogininya Oke Syukur-syukur Sama-sama Sepakat Enak Oke Itu untuk yang Terjadi pencampuran Sambil minum dulu Bang ya Bang Iman Ini terima kasih Sudah hadir Meramaikan di podcast Ini diskusi hukum Karena dengan Lawyer asli Sertifikasi Ya Dan melalang melintang Di dunia Industri Lawyer Industri Bu Ini tuh Profesional Profesional Ya Boleh Boleh Profesional Lawyer Oke Selanjutnya adalah Pertanyaan berikutnya Bagaimana Nasib Anak Anak Yang Mengalami Perceraian Yang orang tuanya Pisah harta Atau Pesajian perkawinan Itu bagaimana Loh Kalau untuk status Anak Kan memang Tidak mengikuti Dan bukan Merupakan objek Dari Perjanjian peranikah Atau perenat tadi Jadi Tentu Mengenai hak anak Ya sesuai dengan Putusan cerai Misalnya Ya seperti biasa Kalau perceraian terjadi Kan Hak aswa anak Jatuh di tangan perempuan Tentu Anak dipegang oleh Yang perempuan Bila belum dewasa Tentu Tentu Pada saat Proses perceraian Sehingga Sampai putus Kalau misalnya Memang Dalam putusan Juga menyebutkan Biaya hidup anak Yang masih ditanggung suami Ya itu Terdibubankan Jadi Print up Tidak mengganggu Mengenai Hak Dia akan tetap dapat Seperti yang dia dapatkan Seperti anak-anak Yang lain Apabila Orang tuanya Bercerai Oke Jadi Termasuk Terlindungi lah ya Ya Itu Pertanyaan terakhir Sekaligus penutup Di era sekarang ini Menurut Bang Iman Kalau pernikahan itu Lebih baik Ada perjanjian Berkawin Bisa harta Atau Harta Dicampur Menurut abang Selama ini Yang sudah Banyak melalang Melintang di pengadilan Ya Baik kasus-kasus Maupun Perceraihan Gitu gimana Ya Tergantung kebutuhan Sebenarnya Memang di Indonesia Kesannya Kok pisah harta Kayaknya Ini perkalinan Kayak main-main Padahal sebenarnya Tidak Pisah harta itu Tujuannya malah Kalau niat baik itu Untuk melindungi Jadi Banyak yang menggunakan Apa Perjanjian pisah harta Perinat ini adalah Pasangan yang Preferensi Pekerjaannya Itu bisnis Kenapa Karena Ini melindungi Pasangan kita Misalnya Saya suami Itu Pengusaha Punya perusahaan Punya perusahaan Tentu Ada risiko-risiko Gagal bayar Karena Bahkan mungkin Pilot Hal-hal ini Itu Kalau tidak ada Perinat Tentu akan Mengakibatkan Pasangan saya Misalnya terkena dampaknya Kalau tidak ada Pemilai perjanjian Pisah harta Iya Jadi kalau misalnya Ada perjanjian pisah harta Apapun yang terjadi As always Tentu Akhirnya akan jadi Beban yang akan Diterima Paling gede Yang jadi Bempernya Si suami yang Bebisnis Dan juga Itu memudahkan Buat para Bebisnis Seringkali kan Kalau kita pinjam Uang ke bank Ini Tentu Mesti ada Jaminan Bahkan sampai Personal Garanti Nah Alangkah Tambah Rumit Dan tambah Panjang Persaratannya Apabila Tidak ada Print up Kenapa Tentu Personal Garanti Harus Persetujuan Istri Tentu Apabila Asetnya Merupakan Aset yang Didapat Dalam Masa Perkawinan Harus Persetujuan Istri Nah Bila Kita punya Print up Punya Perjanjian Kawin Itu semua Cukup Kita lampirkan Saja Bukti Kalau kita Telah Ada Perjanjian Pisa Harta Cukup Sehingga Apapun Nanti Kaitan Kalau Misalnya Nanti Kita pinjam Uang ke bank Kita rugi Kita nanti Dipilotkan Kita nanti Mungkin Digugat Ataupun Mungkin Dipidana Itu Semua Exos Yang berpotensi Merugikan Pasangan Kita Bisa Kita Barier Dan Itu Tentu Akan Melindungi Anak Anak Kita Walaupun kita Tidak tahu Konteks Nanti Tidak 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 Yang berbisnis Misalnya Suaminya Akan menanggu Resikonya Sendiri Dia 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 Bukan Bermasuk Agak Curang Aset Aset Yang kita Berikan Kepada Pasangan Kita Jadi Miridia Dia 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 Bekerja Punya Penghasilan Pendapatan Dari Istri Tidak 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 Kan Tidak Enak Ikut Itu Terser 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 Malu orang bilang Oh itu kan Harta Itu Segala Macem Tidak Bisa Kalau Bank Bisa Dapat Datanya Lembaga Keuangan Yang Tepat Suami Pinjam Uang Bisa Dapat Datanya Sama Segala Macem Itu Kalau Sampai Tahapan Pugatan Sampai Eksekusi Bisa Dijadikan Untuk Permohonasi Tajam Ataupun Eksekusi Tapi Bila Ada Terima kasih Bang Iman Jadi Intinya Perjanjian Perkawinan Atau Bisa Harta Ini Bisa Dibikin Sebelum Perkawinan Dan Setelah Perkawinan Betul Sekali Nah Terus Untuk Membuatnya Harus Ke Notaris Cukup Itu Cukup Cukup Oke Bagaimana Pak Terus Saya Sayang Istri Oke Teman-teman Kalau ada Nanti ingin Pertanyaan Atau Tanya-tanya Diskusi Bisa Tulis Di Kolom Komentar Bisa Sharing Nanti Juga Kalau Misalkan Pengen Diskusi Lebih Lanjut Dengan Bang Iman Lawyer Hebat Teman Saya Nanti Bisa Tulis Di Comment Saya Akan Sampaikan Dan Kalau ada Pertanyaan Lagi Apa Yang Mau Dibahas Siap Terima Kasih Bang Iman Terima Kasih Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi 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 Terima kasih.